Intro Saya berada di Manado untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Greg Murset Yang berjudul How to Teach Money Management to Kids Pentingnya mendidik anak-anak bahkan sejak dini untuk bisa mengerti uang Bijaksana dengan uang, menguasai dengan uang, mengelola uang dengan baik Supaya dia mempunyai kecerdasan finansial yang membuat dia berhasil dan bahagia di kemudian hari Greg mengajarkan perlunya memberi uang kepada anak karena dia berbuat sesuatu Jadi istilahnya uang yang diperoleh karena bekerja Nah tidak harus bekerja tapi misalnya nilainya tinggi dapat uang saku gitu ya Uang saku tambah atau dia mau membersihkan lantai, mau ngepel, mau nyapu halaman, mau ngantar barang Nolong ibunya, ngantar kakeknya Pokoknya setiap dia bekerja sesuatu dia mendapatkan sesuatu Loh Pak nanti anak salah motivasi dong Ya motivasi bisa dibetulkan kemudian Tapi ini sebagai alat paling tidak untuk membuat anak rajin Dan terlebih lagi adalah aspek untuk mendapat sesuatu Itu harus berbuat sesuatu Tidak ada mental pengemis atau minta-minta Memang tentu ini akan seperti bertolak belakang dengan pengajaran mengenai karunia Orang-orang tua itu mengasihi, memberikan tanpa alasan apapun Tapi kan didik anak itu poinnya banyak Nah Greg menyarankan tetap hal yang bagus kalau anak itu diajarkan Kalau dia mau mendapat sesuatu dia harus berbuat sesuatu Kalau dia berbuat sesuatu dia dihargai Mendapat apresiasi mendapat sesuatu Nah itu uang bisa dipakai sebagai alat untuk mendidik hal ini Dan membuat dia juga akan menghargai uang Greg menyarankan untuk mengajarkan anak mengerti perbedaan Antara kebutuhan sama keinginan Caranya gimana? Nah ketika dia meminta sebuah kebutuhan Dia minta tas sekolah, buku sekolah, minta susu Nah segera berikan gitu ya Belikan, kasih uangnya beli Nah tapi kalau dia minta apa? Minta boneka, minta mainan Nah itu namanya keinginan Maka yang keinginan ada baiknya diajarkan menunda Jadi supaya dia membedakan Yang ini tunda, yang ini enggak Kenapa sih yang ini nanti berhari minggu? Kenapa yang ini bulan depan? Kenapa yang ini harus saat ulang tahun nanti gitu ya Makin besar kepermintaan, nilai permintaannya Ya kita bisa tunda lebih lama Maka anak akan mulai belajar Oh ini kebutuhan, ini keinginan Baik ketika dia masih kecil dia minta Atau ketika dia sudah dikasih uang saku Dan dia berhak mengelola Maka ajak dia diskusi Kenapa itu dibeli Ya apa itu enggak nanti saja Ketika itu sebuah keinginan Ketika itu kebutuhan, nah dukung dia Nah itu anak akan bijaksana Nanti dalam mengatur keuangannya Karena bisa membedakan Antara kebutuhan dengan keinginan Ajari anak-anak menabung Kenapa menabung? Anak akan terbiasa menyusun anggaran Dengan menabung Anak akan muncul karakter berpikir jangka panjang Kalau dia bisa menabung Maka juga pasti dia bisa mencukupkan dengan yang ada Sehingga menyisihkan untuk yang ditabung Dengan kebiasaan menabung Maka tertanam karakter yang namanya berjaga-jaga Jadi segala sesuatu ini mesti ada cadangan yang disiapkan Sebaliknya kalau tidak ya Karakter habiskan gitu ya Pokoknya yang ada habiskan Punya suami porotin Punya orang tua porotin Nah ini akan sangat berlawanan Karena itu ajari anak menabung Supaya dia bisa belajar Mengelola keuangan Nah tips yang terakhir Ajari anak memberi Nanti anak akan bilang Katanya suruh nabung Dari antara menabung Maka harus juga disisihkan memberi Dari antara memberi Semuanya dihabiskan untuk belanja Tapi juga menabung Jadi akhirnya anak belajar keseimbangan Memberi apa? Dia diajari memberi misalnya sakat Memberi perpuluhan Memberi persembahan Memberi kepada yatim piatu Ulang tahun di sana Jadi ketika anak dimotivasi Kalau bekerja dapat uang Nilai bagus dapat uang Akhirnya dipoles di bagian akhir Dari tips ini yaitu pelajaran memberi Sehingga akhirnya anak mencintai sesama Mencintai keluarga Mencintai masa depannya Dan tidak cinta uang Karena kalau anak cinta uang Kita mengerti bahwa akar segala kejahatan Adalah cinta uang Dia akan tumbuh sebagai orang yang jahat Karena dia cinta uang Kita mau mendiri anak kita rajin Mengelola keuangan Mengerti keuangan Bukan cinta uang Mari bijaksana menjadi orang tua Untuk melahirkan generasi baru Yang luar biasa Yang akan mampu punya Pengendalian diri Penguasaan diri Tapi juga Financial Intelligent Yang membuat dia Bisa mengelola Berkat-berkat Tuhan Dengan bijaksana Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Menadu Salam Dasyat Luar biasa Dari Menadu